PIRAMIDA Dibangun ribuan tahun yang lalu, piramida yang menjadi tempat jasad para piraun bersemayam dianggap terlalu mustahil untuk dikerjakan oleh manusia. Untuk itulah, banyak pihak yang kemudian meyakini bahwa bangunan yang sohor berasal dari Mesir itu dibangun oleh mahluk asing. Beberapa di antaranya, meyakini bahwa alienlah yang bertanggung jawab atas berdirinya piramida-piramida di bumi. Bahkan, seorang Elon Musk yang terkenal dengan berbagai teknologi canggih yang diciptakan perusahaannya juga mempunyai pendapat yang sama. Melalui akun Twitter miliknya, CEO SpaceX tersebut belak-belakan menyatakan bahwa para alien yang bertanggung jawab dalam pembangunan piramida. Tentu saja piramida dibangun oleh alien, tulis Musk, pada Jumat 31 Juli 2020 silang. Tentu saja hal ini langsung mendapatkan reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk para peneliti dan pemerintah Mesir. Mereka bahkan langsung menentang Elon Musk untuk membuktikan sendiri kejauannya tersebut. Salah seorang yang langsung menentang sang pendiri Tesla tersebut adalah Menteri Pariwisata sekaligus Menteri Kerjasama Internasional, Rania Al-Masal. Saya mengundang Anda dan SpaceX untuk mengeksplorasi dan menulis bagaimana piramida dibangun dan mengecek makam si pembangun. Kami menunggu Anda, Tuan Musk, jelas almasal, seperti dilansir BBC pada Minggu 2 Agustus 2020. Namun, belum ada tanggapan langsung dari Elon Musk terkait tantangan tersebut. Banyak pihak meyakini bahwa kejauhan Elon Musk tersebut tidak berdasarkan fakta, melainkan hanya teori konspirasi semata. Apalagi, dalam penelitian yang dihelat pada 1990-an, para pakar sepakat menyebut struktur piramida merupakan hasil karya bangsa Mesir kuno. Benarkah demikian? Tentu saja akan ada banyak sekali penelitian yang mencoba membuktikan teori tersebut. Salah satu yang paling terkenal yang dianggap jadi bukti paling sahih bahwa piramida dibangun oleh manusia pernah dipublikasikan pada 2018 silam. Kala itu, tim peneliti dari France Institute for Oriental Archaeology de Cairo dan University of Liverpool di Inggris mengeluarkan sebuah gagasan tentang pembangunan piramida. Mereka berhasil menemukan sisa-sisa sistem unik yang menunjukkan bagaimana blok-blok batu piramida yang berukuran sangat besar dianggut dan dipindahkan. Melalui sebuah tambang batu poalam bernama Hadnub, para argeolog menemukan sebuah sistem mirip kereta luncur di tambang tersebut. Dengan menggunakan kereta luncur, orang Mesir kuno mampu menarik blok-blok poalam keluar dari tambang di lereng yang sangat curang, ucap Yanis Gordon, seorang argeolog, seperti dilansir nationalgeographic.grid.id. Hal ini jelas akan membuat pemindahan batu-batu raksasa yang awalnya terasa mustahil dilakukan ribuan tahun silam menjadi mudah. Sistem semacam ini tidak pernah ditemukan di tempat lain, dan temuan ini membuktikan bahwa sistem pengangkutan ini sudah ada setidaknya sejak pemerintah Nehuvu. Membangun piramida besar kita, ucap Gordon, seperti dilansir dari kompas.com pada selasa 13 November 2018. Jadi bagaimana? Apakah Anda sepakat dengan Elon Musk atau dengan peneliti?